Bismillahirrahmanirrahim Ada yang diuji dengan orang tuanya Ada yang diuji dengan tetangganya Ini sebenarnya pertanyaan Pernah berlalu bersama kita Dan pernah saya tulis Dan pernah juga saya berikan jawaban Dalam hal ini Maka seorang istri yang soleh Harus mendoakan Suaminya di atas kebaikan Ya selalu mendoakannya Supaya menjadi suami yang lebih baik Kalau suaminya fasik Maka hal itu tidak membahayakan istri InsyaAllah Kalaupun mesti suaminya adalah suami yang tidak baik Akhlaknya, buruk, perlakuannya Maka kita kasih contoh ya Seperti istri Fir'aun Asia bintu Mazahim Imratu Fir'aun Asia bintu Mazahim Ini istrinya Fir'aun Termasuk wanita terbaik di alam semesta ini Yang kata Nabi SAW Tidak ada wanita yang sempurna Kecuali empat orang Salah satunya adalah Asia bintu Mazahim Istri Fir'aun Meskipun suaminya adalah orang yang paling Tafir, orang yang paling fasik, orang yang paling balim Bersamaan dengan itu Dia tetap menjadi istri yang Menjadi istri penduduk sorga Ya Menjadi istri penduduk sorga Nah maka hal ini sama ya Ujian bagi seorang istri Walaupun sampai suaminya itu fasik Ya Buruk perlakuannya Dalim Maka Istri yang salihah Tidak akan diberikan mudarat Oleh suaminya yang buruk Karena masing-masing manusia Kalau pada hari kiamat Terikat dengan amalan masing-masing Setiap manusia akan terikat dengan Amalannya masing-masing Nah maka Sebagaimana sebaliknya Suaminya yang salih Ya Suaminya yang salih Itu tidak bisa memberikan manfaat Kepada istri yang zalim Tidak bisa memberikan Manfaat sedikitpun Kepada istri yang durhaka Apalagi kalau istrinya itu Kufur kepada Allah Ta'ala Sebagaimana Istri Nabi Nuh Dan istri Nabi Lut Keduanya kafir Yang Allah Ta'ala sebutkan Dalam surah Al-Tahrim Allah Ta'ala membuat Perumpamaan untuk orang kafir Istrinya Nabi Nuh Dan istri Nabi Lut Di mana kedua istrinya itu Istrinya Nabi Nuh Dan Nabi Lut Keduanya berada di bawah Kekuasaan Hamba kami Dan ini dalil Yang dijadikan Nas oleh para ulama Bahwa Para wanita itu Asalnya berada di bawah Pengaturan laki-laki Berdasarkan ayat ini Keduanya berada di bawah Kekuasaan dan pengaturan Dua hamba kami Lut dan Nabi Nuh Ia Fakonatahuma Akan tetapi kedua istrinya Istri Nabi Nuh Dan istri Nabi Lut ini Keduanya berkhianat Dalam makna Dia tidak mau beriman Tidak mengikuti agama Yang dibawa oleh Suaminya Tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Dia membangkang Dia tidak mau beriman Dan ini dalil menunjukkan Bahwa hidayah bukan di tangan manusia Hidayah ada di tangan Allah Ta'ala Maka Fakonatahuma Keduanya berkhianat Keduanya tidak beriman Keduanya fasid Bahkan keduanya kufur Pada agama Allah Falam yugniyaanhumah Minallahi shay'an Maka Nabi Nuh Dan Nabi Lut Tidak bisa memberikan Manfaat sedikitpun Kepada istrinya Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala Wakila dakhula Wakila dakhula Narum ad-dakhilin Ya Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fakonatahuma Falam yugniyaanhumah Minallahi shay'an Ya Maka mereka Nabi Nuh Dan Nabi Lut Tidak bisa memberikan Manfaat pertolongan Untuk kedua istrinya Pada hari kiamat Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dikatakanlah Kepada mereka berdua Istrinya ini Yang masuklah Kalian Kedalam neraka Bersama dengan Orang-orang yang memasukinya Maka Ya Istri yang fasik Istri yang zalim Istri yang durhaka Tidak bisa mengambil Manfaat Dari suami yang salih Ya Tidak bisa Mendatangkan keberuntungan Bagi mereka berdua Jika keduanya ini Durhaka kepada Allah Ya Sebagaimana Seorang Istri yang salih Istri yang baik Istri yang taat Tidak dibahayakan Oleh suami yang fasik Tidak dibahayakan Oleh suami yang Zalim Bahkan Kafir sekalipun Sebagaimana Asya bintu Mazahim Tidak diberikan mudarat Sedikitpun Oleh suaminya yang kafir Bahkan dia tetap Menjadi wanita yang salihah Naam Menjadi wanita yang Salihah Baik Saya kira ini Cukup Wallah ta'ala A'lam Bisawab A'lam